Balikavadu Balikavadu berlatarkan di perdesaan Rajasthan yang berputar di sekitar kehidupan seorang pengantin anak yang bertransisi dari masa kecilnya menjadi seorang wanita dewasa Sinopsis Balikavadu dari season 1 Sinopsis Balikavadu menceritakan ketika Anandi yang berusia 8 tahun menikah dengan Jagdis kemudian kakak Jagdis bernama Sukna menghadapi kesulitan untuk menikah lagi karena dia hamil namun akhirnya dia menikah dengan Syam di hari lain Jagdis mengalami kegagalan dalam ujian lalu ia mengganti hasil ujiannya dengan Anandi kemudian Anandi menyelamatkan Jagdis dan ia tertembak kemudian nenek Jagdis membuat Jagdis menikah lagi dengan seorang gadis bernama Gauri tetapi Byron menentang pernikahan itu dan Byron mengumumkan pernikahan mereka sebagai pernikahan yang melanggar hukum Anandi kembali ke desa asalnya karena Jagdis dan Anandi sedang mengalami perubahan keluarga mereka memutuskan bahwa mereka harus menjauh satu sama lain sampai mereka berdua remaja Anandi kembali ke rumahnya bersama kedua orang tuanya namun Jagdis merindukan Anandi dan pergi mengunjunginya dimana mereka bertemu untuk terakhir kalinya waktu telah berlalu lima tahun kemudian Anandi kembali ke Singhaveli Manor tetapi Jagdis menghina dia karena tidak berpendidikan ketika Anandi terjatuh dan kepalanya terbentur batu kemudian ia terluka Jagdis membawanya ke rumah sakit tetapi tidak menemukan seorang dokter di sana ini memotivasi Jagdis untuk menjadi seorang dokter dan dia pergi ke Mumbai untuk belajar kemudian ia bertemu dengan Gauri di sana mereka saling jatuh cinta Jagdis ingin menikahi Gauri jadi dia memutuskan untuk meninggalkan Anandi keluarga sangat marah mengetahui hal itu dan Byron memutuskan hubungan dengan Jagdis karena menipu Anandi Gauri menikahi Jagdis keluarga percaya bahwa pernikahan anaknya itu tidak sah keluarga Jagdis tidak mau menerima pernikahan barunya namun Anandi menolak mengajukan gugatan di lain hari Gauri hamil tetapi mengalami keguguran dan itu membuat Gauri menjadi jendam terhadap keluarga Jagdis Anandi mendidik gadis desa ia berkampanye dan menentang pernikahan anak di usia dini hari berlalu demi hari Anandi terus mengalami kepahitan dalam pernikahannya dengan Jagdis ia mengalami ketidakadilan dari Jagdis dan juga Gauri kemudian Anandi mengirimkan surat cerai ke Jagdis karena Anandi sudah muak dengan sikap Jagdis namun dalam percerahan itu Jagdis memberikan satu syarat kepada keluarganya yaitu dengan memberinya warisan maka ia akan menandatangani surat cerai kemudian Anandi mengetahui hal itu dan ia sangat marah sampai ia menampar Jagdis kemudian keesokan harinya Jagdis dan Anandi resmi bercerai walaupun dengan rasa sedih Anandi mencoba untuk bangkit dan melanjutkan pendidikannya dalam usahanya itu Anandi dicalonkan menjadi kepala desa Jagdisar dan Anandi terpilih menjadi kepala desa baru Jagdisar kemudian dalam sebuah acara Anandi mengalami kecelakaan dan ia diselamatkan oleh pangeran berkuda putih yang bernama Sifrat Syekar ternyata ia adalah kolektor distrik yang akan bekerja sama dengan Anandi dalam kerja sama itu Anandi mengesankan kolektor distrik Sifrat Syekar sementara itu Jagdis mengetahui bagaimana Gauri memisahkannya dengan keluarganya dan kemudian dengan amarahnya Jagdis menceraikan Gauri ia bersumpah untuk bersatu kembali dengan Anandi di sisi lain Anandi dan Sif mereka semakin dekat anak kaliyani menjodohkan Anandi dan Sif Sif melamar Anandi walaupun Anandi ragu-ragu namun Anandi menerima Sif demi keluarganya dalam pertunangan Sif dan juga Anandi Jagdis kembali ke rumahnya dan ia melihat Anandi telah bertunangan dengan orang lain Jagdis merasa hancur melihat pertunangan Anandi dalam hubungan Sif dan Anandi Jagdis datang dan mengganggu hubungan mereka meskipun gangguan dari Jagdis Anandi dan Sif Raj menikah dan pindah ke Udaipur kemudian Jagdis bertemu dengan Gangga dan membantunya menjadi seorang perawat Sanchi saudara perempuan dari Sif mulai menyukai Jagdis karena kesalahpahaman dia setuju untuk menikahinnya Sanchi mencoba mengubah Sumitra ibu Jagdis untuk melawan Gangga kemudian Rantan suami dari Gangga yang sangat kasar menyerang keluarga Jagdis menyebabkan Gangga menceraikannya kemudian Sanchi dan Jagdis bertunangan dan Jagdis kembali ke Mumbai untuk belajar Gangga pergi untuk belajar di Manggalore dimana dia diserang dan dipenjara secara salah 6 bulan kemudian Jagdis menyelesaikan studinya setelah menyadari bahwa Sanchi ingin menikah dengannya meskipun itu permintaan Anandi Jagdis membatalkan pertunangan mereka tetapi tidak memberitahu keluarga mengapa ia membatalkannya kemudian Jagdis menikah dengan Gangga menyebabkan konflik dengan keluarganya Sanchi marah dan mengajukan gugatan terhadap Jagdis tetapi Gangga merekam panggilan telepon dari Sanchi yang membuktikan rencana jahatnya terhadap Jagdis dan kemudian Jagdis dibebaskan dari semua tuduhan Sanchi berada di bawah pengaruh buruk minuman alkohol dan berselingkuh dengan Saurab yang menjebaknya dan memerasnya Anandi mendorongnya untuk meminta pengacara Vivek menuntut Saurab Vivek awalnya bekerja melawannya karena dia adalah kakak laki-laki Saurab tetapi kemudian memberikan bukti yang mengakibatkan Saurab di penjara dan Vivek tidak mengakuinya kemudian Vivek dan Sanchi menikah kemudian pelukis Prakas datang ke desa dan menjadi terobsesi dengan Anandi yang mirip dengan mantan istrinya dia menculiknya di bawah penutup kembang api di Uluale tetapi dihentikan oleh Sif dan kemudian membuatnya di-debertase kembali ke Perancis kemalangan pun dimulai Sif meninggal saat mencoba menghentikan serangan teroris namun dalam kematian Sif itu Anandi telah mengandung dan memiliki anak kembar bernama Nandini dan Sifam akhirat orang jahat menculik Nandini dan mengganti namanya menjadi Nimboli untuk dinikahkan dengan putranya Kundan sebagai balas dendamnya atas Anandi yang memblokir pernikahan anak Kundan sebelumnya 11 tahun kemudian anak-anak dari Anandi telah tunggu besar Nandini menghadapi kekerasan dalam rumah tangganya di bawah kekejaman Kundan Jakdis menemukan bahwa Nandini dan Anandi bertemu kembali dengan putrinya itu akhirat ditangkap tetapi lolos dari tahanan dan berusaha membunuh keluarga Anandi namun sayangnya Anandi terbunuh saat melindungi anak-anaknya Jakdis menembak akhirat dengan fatal sementara Nandini dan Sifam jatuh ke sungai dan kemudian dianggap mati ia dimasukkan ke pantai asuhan 11 tahun kemudian mereka dipisahkan sahab Sifam ditangkap karena membunuh seorang pria yang mencoba penyakiti Nandini Balikavadu pada season pertama pun telah selesai selanjutnya sinopsis Balikavadu dilanjutkan ke season kedua dimana diceritakan tentang kejadian setelah 15 tahun kemudian Nandini adalah seorang dokter diadopsi ke dalam keluarga Naren Sekwat didorong oleh janji kepada ibunya yang sekarat untuk memberikan perawatan medis di seluruh Rajasthan dia menerima dukungan untuk rumah sakit memorial Anandi dari dokter Amit Gold yang jatuh cinta padanya Nandini menikah dengan mahasiswa kedokteran Chris Maholtra yang kemudian dia diketahui adalah anak tiri dari Kundan dia juga menemukan bahwa pengantin pria yang dia setujui untuk saudara perempuan angkatnya sudah sebenarnya adalah si Pam yang telah menjadi seorang gangster Nandini bersatu kembali dengan kakaknya itu Kundan menculik Nandini untuk memaksanya menikah lagi dan Kundan terbunuh oleh polisi dalam epilog tersebut Nandini merangkum sejarah keluarganya dari masa Nandini kecil hingga saat ini dalam sebuah buku berjudul Balikavadu akhirnya dari serial Balikavadu season pertama dan season kedua pun selesai itulah kisah dari Balikavadu terima kasih telah menonton jangan lupa untuk subscribe like dan komennya selamat menikmati